Salam, jumpa lagi dengan Jaya Tanam. Ini tadi untuk tindak lanjutin untuk proses penglupasan pemisahan bekecat dari cangkangnya. Ini sekarang untuk proses penghalusan bekecat. Daging bekecat ini yang kita proses untuk kita haluskan dengan cara kita blender. Ini teman-teman, ya guys, ini kita blender guys. Nah ini nanti kita blender seberapa menit saja. Nah ini hasilnya, ini guys. Bisa halus guys. Ini hasil dari penghalusan, blenderan dari daging bekecat. Ya, daging bekecat ini tadi setelah kita keluarin, kita lepas dari cangkangnya, kita bersihin, lalu kita potong-potong, terus kita blender. Nah ini nanti sebagai bahan salah satu untuk pembuatan pupuk, ya, untuk pupuk-pupuk tanaman bongse. Nah ini karena bahan bagus untuk pembuatan pupuk tanaman bongse. Karena bongse termasuk tanaman-tanaman yang keras. Maka kita akan menggunakan apa itu bahan-bahan juga yang enggak sama dengan yang kita gunakan buat tanaman seperti sayur maupun yang lainnya. Maka itu ini kita buatnya terlalu ya mudah lah, mudah. Dan agak banyak ini, banyak ini nanti saya sambung lagi ya. Ini tadi ini mau saya, kan ya teman-teman, mau saya blender ya. Ini saya blender ini teman-teman. Mau saya halusin biar, biar nanti mudah untuk fermentasinya. Permentasinya ya, untuk pembuatan fermentasinya biar mudah. Nah itu kita blender ya, kita blender untuk penghalusannya ya. Ini kita mau coba ini, mau coba kita blender ya. Ini, gimana ya? Kok susah ini? Ini susah teman-teman. Maklum, blendernya. Dendernya udah sering dipakai, ini udah minta berhenti ini sayang. Ini udah lama ini umurnya teman-teman. Kita coba lagi ya sayang. Enggak bunyi ya? Kok enggak bunyi lagi ya? Enggak bunyi lagi tuh. Ini, enggak bunyi lagi cantik. Nah, ini, enggak bunyi lagi. Nah, ini coba tak usah ambil, saya panggil operatornya dulu. Nanti kita lanjut. Terima kasih.